Jangan lupa untuk subscribe youtube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Diawali dengan ekshumasi atau pengalian makam dari Brigadir J. Indangi. Baik Indra, jadi tempat di belakang saya, ini dari pihak keluarga, sudah memulai untuk pelaksanaan doa bersama dulu. Jadi mekanismenya memang Indra, pagi hari ini akan berkumpul keluarga, kemudian nanti sambil menunggu tim forensik yang hadir di lokasi, kemudian pengamanan dari polisi juga terus berjalan dari pagi tadi. Jadi nanti ketika sudah berkumpul ada perwakilan dari keluarga, kemudian dari tim forensik, dan juga pihak keamanan, ini maka baru semuanya akan sepakat untuk dimulai ekshumasi dulu. Jadi kemarin permintaan dari tim forensik Indra, bahwa tidak boleh dilakukan penggalian kubur sebelum ada perwakilan atau tim forensik. Nah ini tujuannya adalah untuk menghindari adanya simpang siur baru, atau juga dugaan-dugaan baru. Jadi ingin semua hadir di sini, oke kita sepakat, kita buka, kita buka, seperti itu. Nah pagi hari ini akan dimulai doa bersama. Jadi kemarin permintaan dari keluarga, selain ada perwakilan dari mereka, juga minta waktu sebentar untuk doa bersama seluruh keluarga. Jadi kalau kami saksikan di sini, semua sudah kumpul orang tuanya, dari Ibu Nda, Ibu Rosti, kemudian juga Ayah Anda di Bapak Samuel juga sudah hadir di sini, berserta adik-adik, dan juga kerabat. Jadi perwakilan dari Persatuan Pemuda Batak yang selama ini menjaga makam juga sudah hadir di sini. Jadi pagi hari ini suasananya Indra dari mobil ambulans juga sudah ready, sudah bersiap untuk persiapan ya. Jadi ini tinggal menunggu tim forensik saja sebenarnya. Nah nanti dari lokasi yang sebenarnya spasenya juga sangat terbatas ini, ini juga akan hanya diizinkan mobil dari polisi, tim forensik, dan juga ambulans. Jadi pagi hari ini terlihat sangat ramai sekali, namun kendaraan itu sudah di blok di pinggir-pinggir jalan saja Indra, jadi tidak boleh masuk ke lokasi ini. Jadi posisi saya berada saat ini adalah hanya ada boleh dari tim pengamanan, kemudian tim media, kemudian dari keluarga, dan juga kerabat pagi hari ini. Indra. Ya baik Anggi, ini kalau kita lihat memang ada informasi bahwa memang sejak beberapa malam ini pihak kerabat dan keluarga dari Brigadir Yosua ini berjaga di sekitar area makam. Adakah informasi mengapa mereka melakukan itu? Apakah mereka menghindari tadi yang sempat Anda sebut kontroversi-kontroversi baru? Betul-betul Indra. Jadi sejak ada informasi bahwa ada usulan bahwa otopsi ulang akan dilaksanakan, ini inisiatif dari keluarga dan juga kerabat. Bagaimana caranya makam ini terus dijaga bagi Indra? Karena ini menghindari adanya kita tidak menduduh pihak tertentu ya, namun kondisinya adalah bagaimana antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka membangun tenda, jadi kalau boleh saya gambarkan Indra, lokasi ini sebenarnya adalah semacam hutan sawit atau juga lahan sawit yang berada di pinggir rumah warga. Jadi mereka membangun tenda di antara pohon sawit, kemudian ini berjaga setiap malam, ganti-gantian selama 24 jam. Nah, dari sini kemudian selama dua hari kebelakang ini, Indra yang berbeda adalah bahwa dari pengamanan ikut tergabung dengan tim ronda yang dari kerabat. Indra yang Anda saksikan ini adalah Ibu Nda dari Brigadir Joshua, Ibu Rosti Simanjunta. Enerya yang saya sebut lagi oh yang vie terbeda adalah bahwa dari pengamanan ikut. Kalaulah arah biasa-bakan kera sawit, Kau-kau-kau, Kau-kau, A rou Hayang生活, Kau-kau. Kayakur, kera berbahasa dalam until Qorayang, Dua-くa, dibuat men religion dengan laluan. Baik Indra, memang kejadian ini begitu berat bagi keluarga. Kami media yang sudah hadir di lokasi sejak beberapa hari lalu juga tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Ibu Rosti Simanjuntang. Jadi biasanya kalau misalnya kami mendapatkan konfirmasi itu dari Ayah Anda, Pak Samuel, karena seperti yang Anda saksikan dampak trauma yang begitu besar ya bagi Ibu Nda atas kematian bergadir Joshua. Baik, ini Ibu Nda Rosti dibawa ke tenda. Ini adalah tenda yang biasa digunakan untuk dari tim kerabat pemuda Batak Bersatu dan juga tim dari keluarga untuk ronda setiap malam. Baik, jadi Ageda pagi hari ini Indra kami masih akan menunggu dari kedatangan dari tim forensik. Memang direncanakan pukul 7.30 ini sudah mulai dilaksanakan prosesi dari ekshumasi sendiri. Nah, jarak dari makam ke rumah sakit ini sekitar 2,5 km. Kemarin kami melihat ada beberapa rute jalan yang akan dipilih untuk sampai ke rumah sakit. Ada beberapa kendala sepertinya kalau misalnya kami lihat hingga sampai di lokasi rumah sakit karena ada jalan yang berlobang dan juga lokasi atau juga jalan yang kecil sebenarnya Indra. Nah, ini kemarin menjadi pembicaraan mengenai bagaimana kondisi jenazah ketika nanti diangkut. Nah, karena kemarin dari perwakilan tim forensik menyebutkan bahwa karena jenazah ini digubur menggunakan peti, jadi ini kemungkinan akan bisa terlindungi atau menjaga kondisi jenazah dalam prosesi atau dalam perjalanan dari makam hingga ke rumah sakit. Hal-hal yang sangat dibutuhkan dari pelaksanaan otopsi sendiri, dari tim forensik perwakilannya kemarin menyampaikan bahwa mereka mencari kelainan-kelainan penyebab kematian Indra. Kemudian juga melihat riwayat luka dan juga karakteristik luka. Lalu dari sini juga nanti akan bisa melihat atau juga merinci berapa sebenarnya jumlah tembak yang terjadi. Dari hasil otopsi ini, nanti ini juga akan bisa di cross-check dengan data atau juga keterangan yang digali dari pihak keluarga. Nah, dari sini Indra nanti juga akan dilihat apa ada trauma benda tajam atau benda tumpul di kondisi atau di jenazah. Tim forensik kemarin perwakilan menyebutkan bahwa karena jasadnya ini sebelum dikebumikan ini juga sudah diberi formalin, ini diharapkan kondisi pada hari ini jenazah masih dalam keadaan baik. Dari informasi dari Brigadir Joshua ini menyebutkan, ya, ya, ya. Anggi, sebelum jauh ke sana, saya ingin mendapat gambaran dulu. Kalau bisa mungkin Anda gambarkan secara pandangan mata begitu di sana. Tadi kita lihat masih histeris orang tua dari Brigadir J, tadi yang juga Anda gambarkan itu adalah ibunya. Histeris, anakku sudah menderita, begitu yang kata-kata yang akan ditangkap di studio. Dan kemudian kita lihat juga kaos bertuliskan gambar safe Brigadir J, dan lain sebagainya. Kemudian saya ingin tarik ke pertanyaan sebelumnya tadi, Anggi. Bahwa keluarga ikut berjaga di sana, mendirikan tenda, menjaga makam. Padahal kalau kita lihat berbagai kasus yang lain, ya, terlaku pun akan dilakukan otopsi ulang. Yang berjaga cukup dari kepolisian, keluarga memang berduka, berada di rumah. Ini apakah tertangkap nuansa? Yang saya ingin tanyakan nuansa saja ini. Ada ketidakpercayaan pihak keluarga dengan mungkin aparat kepolisian di sana? Apakah ada seperti itu yang tertangkap di sana? Baik, kalau saya melihat atau berbicara atau berdiskusi dengan atau mendengarkan cerita dari keluarga, sepertinya bukan ada ketakutan atau ketidakpercayaan sebenarnya. Jadi, melihat, mencegah ada pihak lain, misalnya. Kita tidak tahu itu siapa. Ada pihak lain yang kemudian mencoba mencari celah lagi untuk, dalam tanda kutip, nakal, ya, atau juga mencoba untuk merubah data, atau juga karena situasinya ini keluarga benar-benar kaget. Ketika kemarin jenazah dimakamkan, kemudian dua hari baru heboh satu Indonesia setelah ada respon nasional, begitu ya. Jadi, pihak keluarga yang awalnya merasa sendirian, kemudian tiba-tiba mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia, dan juga banyak pihak, ada juga dari pihak hukum, begitu. Akhirnya mereka merasa, oke, baik, dengan adanya support seperti ini, harus ada sistem yang kita lakukan juga di sini. Salah satunya adalah bagaimana mewujudkan transparansi. Salah satunya adalah, oke, kita mulai deh dengan berjaga dulu, ronda, bergantian, segala macam. Dari sini, ini untuk menghindari kecurigaan transparansi siapapun, namun mereka melakukan langkah-langkah antisipasi untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin seperti itu, Ida. Ya, kalau kita lihat yang sebenarnya dalam konteks kasus yang umum, paling berkepentingan dalam hal ini, menjaga dan mengamankan di sini adalah pihak kepolisian. Apakah Anda juga melihat memang keluarga berjaga juga dengan pihak kepolisian setempat, Anggi? Kalau saya lihat, betul. Ya, jadi bersama-sama, ini berduanya dari pihak kerabat dan juga keluarga dan juga pihak kepolisian, sempat ada apresiasi juga dari, sebenarnya ada apresiasi dari pihak keluarga ya, Indra, kepada Polda Jambi khususnya. Bahwa selama proses dari awal pengiriman jenazah, kemudian pemakaman dan seterusnya, ini menurut keluarga, Polda Jambilah yang menemani mereka untuk melewati semacam trauma healing, kemudian perhatian setiap hari untuk mengecek kondisi dari Ibu Rosti sendiri, kemudian mengecek soal kondisi dari keluarga, kemudian memfollow up dari status dari adiknya, Bigger Joshua itu sendiri. Jadi semuanya, kalau boleh saya bilang, memang masih bergandingan dengan baik sebenarnya dengan polisi di Jambi, Indra. Nah, dari sini juga mereka terus bersama-sama, seperti misalnya, membicarakan skenario-skenario yang ada di hari ini pun, itu melibatkan dari pihak keluarga dan juga polisi. Oke, baik, bagaimana caranya misalnya dari pihak keluarga dilibatkan dalam prosesi ekshumasi, kemudian juga optosi ulang, kemudian akhirnya dari polisi juga mengantarkan atau juga menjemput keluarga untuk, baik, oke, kita terima usulan dari keluarga untuk bisa ikut otopsi, jadi kami minta data-data namanya. Jadi kemarin ini pun untuk penunjukkan nama, permintaan nama, ini pun dilakukan secara terbuka di sini. Kami melihatnya seperti itu, Indra. Jadi sudah ada nama-nama, siapa yang nanti jadi penggali kuburnya, siapa yang menjadi pembuka patinya, siapa yang nanti akan ikut serta dalam prosesi otopsi ulang, ini dilakukan dari kedua belah pihak, Indra. Oke, Anggi, kita tunggu terus ya perkembangan di sana nanti, Anggi, terutama tadi Anda ceritakan juga cukup menarik, itu ketika nanti diangkat, dipindahkan juga ke rumah sakit yang akan melakukan otopsi, ada jalan yang cukup kecil tadi dan prosesnya bagaimana saja, maka keluarga juga nanti akan ikut ke rumah sakit tersebut, nanti kami follow up lagi ya kepada Anggi.